Sejak ditetapkannya kebijakan Pariaman sebagai kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif berbasis selingkungan budaya dan agama, beberapa UMKM mulai mengalami kemajuan dan peningkatan. Data Dinas Kooperasi Industri dan Perdagangan mencatat tahun ke tahun keberadaan UMKM kota Pariaman terus bertambah. Di tahun 2014, jumlah UMKM secara keseluruhan berjumlah 4.209 unit, dan di tahun 2015 lalu tercatat sebanyak 4.232 unit. Sementara pada sektor industri tahun 2011 hingga 2016 secara statistik juga mengalami peningkatan dari 1.454 unit menjadi 1.647 unit. Pertumbuhan dan peningkatan UMKM tersebut secara perlahan-lahan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Alhamdulillah dari sejak diluncurkannya kebijakan pemerintah daerah tahun 2014, bahwa pakaian Dinas PNS di rumah pemerintah Muta Pariaman di Kamis menggunakan hasil kelanjiran daerah adalah bordir. Nah, diluncurkannya kebijakan tersebut 2014, maka Alhamdulillah memberikan dampak positif bagi kerajinan daerah secara statistik dari jumlah pengrajin yang ada sebelumnya, unit-unit usaha yang ada sebelumnya. Kemudian ditambah lagi di tahun 2014 ke 2015 meningkat lagi, jadi meningkat 4,9 persen, ini juga kita lebih mengkampanyekan penggunaan produk lokal. Pariaman yang dijuluki sebagai kota tabu ini menargetkan dapat menjadi pusat perbelanjaan oleh-oleh serta UMKM terkebuka di Sumatera Barat. Dari Pariaman, Rudi Udistira, Padang TV Sampai jumpa di video selanjutnya.